Foodies, momen lebaran rasanya kurang lengkap kalau gak ada kuliner yang satu ini. Apalagi kalau bukan opor, si kuliner ayam dengan kuasa santannya yang gurih banget. Nah ternyata nih di beberapa daerah, opor ayam itu punya ciri khasnya masing-masing lho. Sekilas sih kayaknya mirip-mirip aja ya, tapi ternyata cara memasak serta bumbu yang dipakai plus penyajiannya berbeda foodies. Seperti lontong tuyuhan khas serembang nih, penyajiannya selalu ditemani lontong berbentuk segitiga foodies yang dimasak hingga memakan waktu sekitar 4 jam. Bentuk segitiga dari si lontong ini ada filosofinya juga ternyata. Tiap runcing punya makna artinya bentuk kecintaan kepada Tuhan, alam dan juga sesama mahluk hidup. Nah ngomongin soal opor tuyuhan, bumbu opornya ini punya dua macam. Ada bumbu lengkap dan juga bumbu semur. Bumbu semur yang menggunakan cabai merah keriting dan jahe ditumbuk halus foodies. Untuk bumbu lengkapnya dicampur dengan santan kemudian diaduk hingga rata ya. Lalu santannya disaring dari ampas bumbunya. Campur sisa santan dengan santan yang telah dibumbuin tadi. Gunakan sebagai kuah untuk merebus ayam kampung, lalu masak hingga 1 jam. Nah kalau udah mateng dan ayamnya sudah empuk, tiriskan ayamnya dari bumbu santan dan pisahkan ya foodies supaya ayamnya ini gak hancur. Nah masih ada nih bumbu semur yang belum kita olah ya. Bumbu semurnya dicampur menggunakan santan, lalu tambahin gula pasir, garam dan juga kecap manis. Masukkan tempe ke dalam kuah dan masak disampai mendidih. Sip kalau udah mateng, angkat dan tiriskan tempe seperti ayam tadi ya. Nah sisa kuah semur ini dicampur dengan kuah yang telah kita masak sebelumnya foodies. Inilah yang jadi kuah opornya. Hmm dari perpaduan 2 jenis bumbu tadi sih udah pasti menciptakan cita rasa yang lengkap ya foodies. Ada rasa gurih, pedas dan juga sensasi manis dari kecapnya. Lazis! Yaudah yang kepengen sensasi berbeda buat makanan spesial lebaran, bisa banget nih nyobain yang ini ya. Foodies, kita lanjut yuk ke kota Blora. Disini juga ada nih opor yang gak kalah lazis. Lontong opor yang satu ini agak berbeda dengan lontong opor khas rembang. Menggunakan cabai yang dibiarkan tanpa dihaluskan. Jadi kalau foodies ijip lontong opor khas Blora, jangan kaget nih kenaran jauh cabainya. Hihihi, untuk bumbu opornya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, batang serai, serta bumbu lainnya yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan juga wangi ya. Rebus ayam dalam panci berisi air, masukkan bumbu tumisan tadi ke dalam rebusan ayamnya ya foodies. Lalu baru tambahkan santan dan juga ini nih, si cabai gelondongan gak pake diiris. Kemudian direbus deh sampe matang. Selain ada cabai utuh di dalam opornya, lontong khas Blora ini juga punya bentuk yang berbeda dengan lontong tuyuhan. Bentuk yang memanjang, bukan segitiga ya foodies. Gimana foodies? Kalian pilih yang mana nih? Lontong opor tuyuhan atau lontong opor khas Blora? Hahaha, yang jelas si dua-duanya lazis ya. Biar menu receh, tapi momen lebarannya masih tetap spesial.